Intro Dari buku hitam ke putih M. Rizal Fadila Jika pesawat mengalami kecelakaan, maka untuk mengetahui penyebab dan apa yang terjadi, maka yang dicari adalah black box atau kotak hitam Di sana terdapat rekaman penerbangan, flight recorder atau suasana yang terjadi sebelum kecelakaan Black box penting untuk investigasi kecelakaan Yang unit dari kasus Ferdisambo dalam proses investigasi dan persidangan adalah black book atau buku hitam Buku istimewa bersampul hitam itu selalu di bawah Sambo, tentu ada hal penting di dalamnya Orang menduga buku berisi cadatan tentang peristiwa atau kasus dan keterlibatan banyak orang di dalamnya Sambo sendiri banyak melakukan operasi bergaya mafia, baik masalah perjudian, narkoba maupun politik Pada awalnya sepanjang persidangan, Sambo selalu memegang buku hitam tersebut Barulah saat ia difonis mati, black book tersebut diserahkan kepada pengacaranya Buku itu adalah cadatan harian Sambo sejak menjabat sebagai kasus 3 didit bidung bareskrim hingga menjadi kadif Propam Mabes Polri Diduga di samping ada halaman kasus Duren 3, ada pula halaman kilometer 50 Memang kilometer 50 memendam misteri operasi hitam yang bernuansa politik, bukan penegakan hukum Tim pengawal peristiwa pembunuhan TP36 Laskar FPI melakukan penelahan kasus kilometer 50 Dan membuat buku putih atas pembunuhan atau pembantean tersebut Diurai jelas temuan TP3 tentang alur operasi mulai dari kerja koopsus, operasi delima, penguntitan, hingga pembunuhan Kemudian penilaian terhadap penyelidikan Komnas HAM yang tidak pro-justicia, obstruction of justice, hingga terjadinya pelanggaran HAM berat atau kejahatan kemanusiaan Sebenarnya bacaan buku bisa dimulai dari buku merah, aliran dana 7,4 miliar ke rekening Tito Karnavian dalam kasus suap uji materil ke MK Lembaran dari buku merah itu di tip X bahkan disobek oleh petugas KPK dari kepolisian CCTV membuktikan peristiwa di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK Tito Karnavian adalah pendirisat kasus merah putih yang kemudian dikomandani Verti Sambu Dengan tekanan publik yang kuat maka caratan untuk kasus kilometer 50 dapat bergerak dari buku merah ke buku hitam dan berakhir di buku putih yakni hasil penelahan TP36 Laskar FPI Buku putih adalah bahan untuk melakukan pemeriksaan ulang kasus kilometer 50 yang telah disimpangkan ceritanya oleh Sambu dan gengnya termasuk Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran Fadil Imran sendiri terlibat dalam pelukan teletabis dengan Verti Sambu saat menghadapi kasus pembunuhan di Gadir C di Duran 3 Keduanya bersahabat serta banyak menyimpan cerita dan drama Drama merobek-robek hukum kita Sambu saat menghadapi kasus